Hai Oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview sebuah produk dari mie gelas rasa baso sapi ini sebesar sapi Nissan punya janya seperti ini ya ada basonya ada grup Hai fangsitnya di dalam gelas Oke ini yang produksi ya PT Delifood sentosa korbindo tanggerang berbesi 28 gram warna ininya eh biru ya biru dan biru muda ya ya seperti ini dari tampilan depan mie gelas ya hanya seribu rupiah ya sama halnya seperti soya mie gelas dan juga Sari mie gelas harganya seribu rupiah gelas ini Oke kita lanjut ke bagian belakang di sini ada tulisan mie gelas ya protepid protepid misduh sama dengan yang depannya nah ini keterangannya ya kelecetan kaldonya semakin terasa dengan lembutnya mie stafas yang pas yang sangat cocok atas si jam 8 atas si rapat di jam tanggung ya Oke ini bawahnya ada lagi ada barcode ya di sini kita akan melihat komposisinya ya komposisi dari ini jelasin sendiri Oke akan terlihat nah ini ini petunjuk penyajian ada petunjuk penyajiannya bisa lihat sendiri banyak ada komposisi temuk terigu dan sebagainya ada penguat rasanya mononatrium glutamat dan dinatrium istrinosinat serta dan guanilat penyajian ada perisa sintetik sapi buk buang put dan sebagainya ya ini buahnya ada dasaran keringnya juga Oke hanya bahasa Indonesia saja ya di bawahnya ada informasi nilai gizi banyak lagi satu lagi dari mayoral mengenai produk mayoral ya pelayanan konsumennya PT daily food sentos takor pindu ini ada QR kode BPO merinya saya lihat sendiri ya itu dari segi tampilan kalau bagaimana sesuduhannya nah ini adalah seduhan minyak ya ada sayurannya memang tapi gak ada topping-topping basonya ya untuk rasanya ini cukup lumayan enak ya Anda rasa baso sapinya ya bukan ada baso sapinya bumbu dari ininya ya cukup rasa ya bumbu seperti rasa sapi baso sapinya cukup lumayan jadi pas dimakan itu ada terasa ya bumbunya cukup rasa dan juga dari segi minyak juga cukup mantap ya dari mie gelas sini ya setelah mungkin review dari mie gelas protopit mie seduh rasa baso sapi bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye bye